Intro Kanit Bin Polmas Sat Bin Mas Polres Metro Jakarta Barat AKPU dan Supriyana dengan didampingi Kasupnit Bin Polmas Bribka Endrianto mengadakan silaturahmi ke tempat pengajian serta dilanjutkan menyampaikan himbauan kamtimas di Musola Atakwa, Jalan Haji Kotong, RT8 RW3 Kelurahan Kebenjuruk, Kecamatan Kebenjuruk, Jakarta Barat Dalam kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Pimpinan Pengajian Ustadz Haji Yasin Ketua Musola Atakwa Bapak Haji Anas serta Jemaah Pengajian Musola Atakwa RT8 RW3 Kelurahan Kebenjuruk sebanyak kurang lebih 40 orang Dalam kesempatan tersebut Kanit Bin Polmas AKPU dan menyampaikan beberapa hal diantaranya tugas fungsi bin mas perihal keamanan lingkungan bahaya penyalahgunaan narkoba dan tawaran serta berita bohong atau hoa AKPU dan menyampaikan kepada kelompok pengajian Atakwa bahwa tugas fungsi bin mas ini adalah melaksanakan bimbingan kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemolisian masyarakat dalam hal mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan kamtimas membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtimas bersama-sama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah kamtimas maka dari itu warga masyarakat harus bersama-sama dalam meningkatkan keamanan lingkungan selain itu kanit bin polmas menghimbau kepada jamaah pengajian bagi yang mempunyai putra dan putri masih remaja harus selalu mengawasi putra-putrinya jangan sampai menjadi korban pengguna narkoba pengedar bahkan menjadi bandar narkoba karena kalau sudah berada ke dalam lingkaran narkoba dipastikan anak-anak kita tidak akan punya harapan lagi dalam kehidupan selain itu anak-anak kita jangan sampai melakukan tawaran kanit bin polmas juga menyampaikan kepada jamaah pengajian musolat takwa jangan sampai percaya oleh berita-berita bohong atau hoak yang saat ini sedang viral di media sosial kita jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum jelas kebenarannya sehingga warga masyarakat akan mudah diadu dombo oleh pihak-pihak yang menginginkan warga masyarakat terpecah belah kita harus punya daya tangkal yang kuat demi kokohnya NKRI demikian dilaporkan oleh Kanit bin Polmasat bin Mas Polres Metro Jakarta Barat AKPU dan Supriyatna Salam Tribbata Terima kasih telah menonton!